Jangan Jumawa dulu. Timnas Indonesia harus turunkan skuad terbaik di Piala ASEAN 2024. Begini faktanya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Jangan Jumawa dulu. Timnas Indonesia harus turunkan skuad terbaik di Piala ASEAN 2024. Begini faktanya. Joko Susilo, mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, mengungkapkan wanti-wanti penuh semangat kepada Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala ASEAN 2024 akhir tahun ini. Ia menegaskan bahwa skuad Garuda harus tetap menampilkan kekuatan terbaik mereka di ajang bergensi ini. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Indonesia dipastikan masuk ke grup B dalam babak penyisihan Piala ASEAN 2024 yang digelar di Hanai, Vietnam. Di grup ini, skuad Garuda akan bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dalam ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF ini, Indonesia akan bertarung dalam format kandang-tandang hingga babak semifinal dan final. Piala ASEAN 2024 akan berlangsung mulai 23 November hingga 21 Desember 2024. Menjelang turnamen ini, sejumlah komentar muncul dari berbagai pihak. Ada pengamat yang menyebut bahwa level tim Nas Indonesia sudah melampaui ajang ini, sehingga sebaiknya hanya menurunkan tim pelapis. Ada pula yang menyarankan agar Shin Taeyong memainkan pemain-pemain dari kompetisi lokal. Namun, Joko Susilo dengan tegas menolak pandangan tersebut. Menurutnya, tim Nas Indonesia tidak boleh hanya memainkan pemain-pemain lokal. Sebaliknya, skuad Garuda harus turun dengan kekuatan penuh. Tidak perlu model seperti full memainkan pemain lokal. Tim Nas harus main dengan tim terbaik, tegas Joko. Kita harus membuktikan bahwa prestasi selama ini bukan cuma karena keberuntungan, tambahnya dengan semangat yang mendelegar. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen. Keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pendapat mantan asisten tim Nas Indonesia Joko Susilo tersebut? Yaitu tetap menurunkan skuad terbaik untuk Tiala FF kali ini. Dengan memanggil semua pemain abroat yang ada di Eropa. Atau kalian punya pendapat sendiri? Ayo teman-teman, tulis pendapat kalian di komentar. Sekedar info dari Mimin. Jika Mimin perhatikan, semua kontestan Tiala FF lainnya mempersiapkan dengan serius ajang ini. Sementara Indonesia terkesan meremehkan ajang paling bergensi di Asia Tenggara ini. Seolah-olah Tiala FF sudah bukan levelnya lagi. Di sisi lain, Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Taeyong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih berlisensi AFC Pro ini menegaskan bahwa perjuangan Indonesia di Piala ASEAN 2024 tidak akan mudah. Para pesaing Indonesia, termasuk Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos, pasti menyiapkan diri dengan maksimal. Semua tim pasti akan menyiapkan diri sebaik mungkin. Turnamen ini tetap merupakan ajang bergensi. Mereka juga ingin tampil maksimal, ujar Joko dengan tegas. Untuk turnamen ini, menurut saya, saingan terbesar Indonesia masih datang dari Vietnam. Kekuatan mereka relatif setara dengan kita, tandasnya. Joko Susilo mengingatkan bahwa hanya dengan menampilkan kekuatan terbaik, Indonesia bisa membuktikan diri sebagai yang terbaik di kawasan. Ini bukan hanya tentang kemenangan, tapi juga tentang kebanggaan dan harga diri bangsa. Sesumbar pelatih baru Timnas Vietnam Kim Sang S. Ika Menang lawan Indonesia Juara Piala ASEAN 2024 Vietnam siap mengguncang Piala ASEAN 2024 Timnas Vietnam tergabung dalam grup yang sama dengan Timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024. Sang pelatih, Kim Sang S. Ika, dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa Vietnam bukan hanya mampu mengalahkan Indonesia, tetapi juga akan keluar sebagai juara Piala ASEAN 2024. Vietnam dan Indonesia berada di grup B pada ajang Piala ASEAN 2024. Selain kedua negara, grup B juga dihuni Filipina, Myanmar, dan Laos. Pada fase grup, Piala ASEAN 2024 akan digelar dengan sistem round robin. Setiap tim akan sekali berhadapan. Jadi, setiap tim akan memainkan empat laga, dua laga kandang dan dua laga tandang. Lolos ke semifinal? Bukan masalah. Dua tim teratas kelas men akhir akan lolos ke babak semifinal. Di atas kertas, Vietnam dan Indonesia diprediksi punya peluang besar untuk lolos ke semifinal. Bola Neters, siapkan diri kalian untuk menyaksikan pertandingan sengit ini. Tim Sang Sika baru saja ditunjuk sebagai pelatih tim Nas Vietnam. Meskipun belum menjalani debut, dia sudah sangat yakin dengan kemampuan timnya. Dia bahkan yakin bisa menang melawan Indonesia. Saya sudah bisa merasakan panasnya Piala ASEAN ini. Indonesia adalah tim yang kuat. Namun, jika Vietnam mempersiapkan diri dengan matang, kami pasti bisa meraih hasil bagus lawan mereka, kata Tim Sang Sika dengan penuh keyakinan. Vietnam memang sedang dalam tren negatif saat berhadapan dengan Indonesia. Pada tiga laga terakhir, The Golden Star selalu kalah dan gagal mencetak gol. Namun, semua itu terjadi sebelum Tim Sang Sika ditunjuk sebagai pelatih. Kini, dengan semangat baru dan strategi yang matang, Vietnam siap mengubah sejarah. Selain Indonesia, tim Sang Sika melihat Filipina sebagai lawan sulit di grup B Piala ASEAN 2024. Menurutnya, jika diperkuat para pemain naturalisasi yang bermain di Eropa, Filipina bakal sangat kuat. Soal Filipina, Vietnam akan menghadapi mereka pada Juni mendatang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, katanya. Filipina diperkuat banyak pemain naturalisasi. Saya belum tahu apakah pemain-pemain itu bisa bermain atau tidak. Kami akan mempersiapkan segalanya sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil positif, tegasnya. Setelah memetakan kekuatan lawan di fase grup, Tim Sang Sika lantas menjelaskan target yang ingin dicapai di Piala ASEAN 2024. Pelatih 47 tahun itu menyatakan bahwa Vietnam punya peluang besar untuk menjuarai Piala ASEAN 2024. Saya punya target sendiri untuk setiap pertandingan, setiap turnamen. Tim-tim yang berpartisipasi di Piala ASEAN 2024 semuanya sangat bagus dan pertandingan mendatang tidak akan mudah, katanya. Namun, jika kami memiliki persiapan terbaik, tim Vietnam akan mampu menjuarai turnamen ini, kata eks pelatih John Bukundai itu dengan penuh semangat. Vietnam, dengan semangat baru dan keyakinan yang tak tergoyahkan, siap mengebrak Piala ASEAN 2024. Siapkan dirimu untuk menyaksikan pertandingan yang penuh gairah dan determinasi. Daftar skuad Irak untuk lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada top skor Piala Asia U23 x Manchester United. Daftar pemain tim Nas Irak untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, siap menaklukkan Asia. Tim Nas Irak kini berada di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bergabung dengan tim Nas Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mengukir prestasi gemilang, Irak telah meraih hasil sempurna dengan empat kemenangan dari empat pertandingan. Mereka telah mengantongi 12 poin dan mengamankan tiket keputaran ketiga. Tim Nas Irak menyisakan dua laga penting di grup F. Pertandingan sengit melawan tim Nas Indonesia dijadwalkan pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selanjutnya, mereka akan menantang tim Nas Vietnam di Basra International Stadium pada 12 Juni 2024. Skuad Irak Siap bertempur dengan semangat pembaraan. Di dalam skuad tim Nas Irak, terdapat beberapa bintang muda yang bersinar di Piala Asia U23, termasuk Ali Jassim, winger Al-Qua Aljawia yang membawa Irak ke peringkat 3 dan menjadi top skor turnamen tersebut. Tak ketinggalan, Zidane Iqbal, mantan gelandang Manchester United yang kini bermain bersama Ivar Jenner di FC Utrex. Tim Nas Irak siap membawa pulang kemenangan. Dengan semangat juang dan deretan pemain berbakat, tim Nas Irak siap mengebrak panggung Asia dan menaklukkan lawan-lawan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan aksi mereka yang penuh determinasi dan gairah untuk mencapai puncak prestasi. Respon Shin Taeyong usai tim Nas Indonesia bertemu Vietnam di ASEAN Cup 2024. Bikin publik girang. Pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, memberikan respon penuh semangat setelah tim Merah Putih akan bertemu Vietnam di babak grup B ASEAN Cup 2024. Ketua Badan Tim Nasional, BPN, Sumarji, menyampaikan tanggapan tersebut. Sebagaimana diketahui, Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara, HFF, baru saja menggelar Groing ASEAN Cup 2024 di Hanoi, Vietnam, Selasa, 21 Mei 2024. Hasil undian menunjukkan tim Nas Indonesia akan bertarung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. ASEAN Cup 2024 yang akan diikuti oleh 10 negara ini akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember mendatang. Tim Nas Indonesia dijadwalkan menjalani laga tandang melawan Myanmar dan Vietnam pada 24 November dan 30 November 2024. Sementara dua laga kandang akan menjamu Laos dan Filipina pada 7 November dan 7 Desember 2024. Setelah hasil drawing diumumkan, Sumarji segera menghubungi Shin Taeyong. Namun, Shin Taeyong tidak banyak memberikan respon terhadap hasil drawing tersebut. Dengan tawa yang optimis, Shin Taeyong dinilai merespon dengan penuh keyakinan. Pada acara di Vietnam tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu diwakili oleh asisten pelatih tim Nas Indonesia, Choi Incheol, yang datang bersama Sumarji sebagai perwakilan PSSI. Saya sudah berkomunikasi dengan Coach Shin Taeyong. Dia ketawa saja, ungkap Sumarji kepada awak media dengan senyum penuh percaya diri. Pertemuan kembali dengan Vietnam diakui Sumarji sebagai sesuatu yang mengembirakan. Pasalnya, tim Nas Indonesia telah mencatatkan tiga kemenangan gemilang atas Vietnam sepanjang tahun 2024. Kemenangan 1-0 di grup D Piala Asia 2023 dan 2 kemenangan impresif 1-0 dan 3-0 di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia membuktikan kekuatan tim Merah Putih. Bertemu lagi dengan Vietnam menjadi tantangan sekaligus peluang emas bagi tim Nas Indonesia untuk menunjukkan taringnya. Ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu dan kami siap untuk memberikan yang terbaik, tegas Sumarji dengan antusias. Malaysia tak gentar bertemu juara bertahan Thailand di ASEAN Cup 2024, Kim Pangon. Sangat menarik? Pelatih tim Nas Malaysia, Kim Pangon, dengan berapi-api menyatakan bahwa Harimau Malaya tidak gentar meski harus bertemu dengan Thailand di ASEAN Cup 2024. Drawing ASEAN Cup 2024 yang berlangsung di Hanoi, Vietnam, Selasa, 21 Mei 2024, telah menetapkan hasil yang menantang bagi tim Nas Malaysia. Tim berjulukan Harimau Malaya ini bergabung di grup A bersama juara bertahan Thailand, serta Singapura, Kamboja, dan pemenang kualifikasi antara Brunei Darussalam versus Timor Leste. Setelah dipastikan bertemu dengan Thailand, Kim Pangon menyambut hasil undian ini dengan penuh antusiasme. Ini sangat menarik. Kami menghadapi Thailand pada edisi terakhir dan sekarang kami memiliki kesempatan untuk membalas dendam, ujarnya penuh semangat. Pada Piala Asia 2022 lalu, Malaysia disingkirkan Thailand di semifinal, dan kini kesempatan emas untuk menebus kekalahan itu telah tiba. Namun, Kim tidak hanya fokus pada Thailand. Kami juga harus memperhatikan Singapura, tegasnya. Singapura adalah lawan yang tangguh dan tidak bisa diremehkan. Selain itu, Kamboja dan pemenang dari kualifikasi antara Brunei Darussalam versus Timor Leste juga tidak bisa dianggap enteng. Kami harus siap menghadapi semua lawan ini dengan maksimal, tambahnya. Thailand, dengan catatan tujuh gelar juara pada tahun 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, dan 2022, memang menjadi lawan yang sangat berat. Tetapi, semangat Harimau Malaya tidak akan surut. Kami akan mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadapi mereka, tegas Kim dengan penuh keyakinan. Malaysia memiliki tekad kuat untuk mencetak sejarah di ASEAN Cup 2024 ini. Harimau Malaya fokus untuk lolos ke semifinal dan siap bersaing keras untuk tiket ke final. Kami akan berusaha mendapatkan pemain terbaik untuk membentuk skuad terbaik untuk bertarung di ASEAN Cup, ujarnya dengan penuh tekad dan semangat membara. Selain pertandingan di grup A, hasil undian juga menempatkan Vietnam, Timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos di grup B. Pertarungan sengit dan penuh strategi akan berlangsung pada ajan dua tahunan ini yang dijadwalkan dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Dengan semangat yang berkobar, Malaysia siap mengebrak panggung sepak bola Asia Tenggara di ASEAN Cup 2024. Kami tidak akan mundur, kami akan bertarung habis-habisan, tutup Kim Panggon dengan penuh semangat juang. Shin Taeyong harus bersiap, ada dua masalah yang bisa buat Timnas Indonesia sulit tumbangkan Vietnam. Indonesia berapi-api sambut ASEAN Cup 2024, siap rebut kemenangan. Timnas Indonesia siap kembali bertarung di ASEAN Cup 2024 dengan semangat membarang. Squad Garuda, yang dipimpin oleh Shin Taeyong, masuk dalam grup B bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar. Di atas kertas, Vietnam tentu menjadi tantangan terbesar dalam perebutan tiket ke babak selanjutnya. Tapi jangan salah, laga ini juga berpotensi menjadi penentu siapa yang akan menguasai puncak kelas men dan siapa yang akan menjadi runner-up. ASEAN Cup 2024 akan digelar dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Tantangan pertama yang harus dihadapi adalah pemanggilan pemain. Mereka yang berkarir di Eropa dan Asia kemungkinan besar sulit dipanggil pulang. Berdasarkan pengalaman di Piala Asia U-23 2024, pemanggilan pemain cukup sulit karena tidak masuk agenda FIFA. Tapi jangan khawatir, Indonesia masih memiliki opsi rasional dengan mengandalkan pemain yang berlaga di ASEAN seperti Jordi Ahmad, JDT, Saddi Ramdhani, Sabah FC, dan Asnawi Mangkualam, Port FC. Jadwal pertandingan juga kurang menguntungkan. Skuad Garuda akan menjalani dua laga kandang melawan Laos dan Filipina di babak Fase Group. Selanjutnya, Indonesia harus bertandang ke markas Myanmar dan Vietnam. Laga Fase Group akan dibuka dengan melawan Myanmar di Tuuna Stadium pada 24 November. Pada 27 November, Indonesia akan menjamu Laos di Stadion Utama Tilora Bung Karno. Hanya dalam waktu singkat, pada 30 November, skuad Garuda akan bertandang ke markas Vietnam. Skuad Garuda pernah mengalahkan Vietnam dengan skor 0-3 di Maidin dan tampil atraktif. Namun, kali ini mereka datang dengan skuad berbeda dan Shin Taeyong harus meracik strategi terbaik untuk laga ini. Shin Taeyong sudah membangun fondasi kokoh dengan memainkan pemain muda di Piala Asia U-23 2024 lalu. Kembali bermain di depan supporter Golden Star, dibutuhkan kerja keras dan mental baja untuk meraih hasil maksimal. Ayo, Garuda! Terbang tinggi dan buktikan bahwa Indonesia adalah yang terbaik di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia belum pernah juara di ASEAN Cup 2024, apa target dari PSSI? Sejak pertama kali bergulir pada tahun 1996, timnas Indonesia terus berjuang tanpa henti di turnamen sepak bola Asia Tenggara yang kini dikenal sebagai ASEAN Cup 2024. Namun, hingga kini, gelar juara belum pernah mampir ke tanah air kita. Apa sebenarnya target PSSI untuk timnas Indonesia dalam menghadapi turnamen ini? Tidak pernah absen dalam mengikuti turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF. Sayangnya selama 14 kali ikut serta, tim merah putih selalu gagal menjadi juara. Meskipun demikian, timnas Indonesia menunjukkan potensinya dengan mencapai final sebanyak 6 kali pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Namun, setiap kali bertanding di laga puncak, mereka harus puas dengan julukan spesialis runner-up. Thailand menjadi Raja Asia Tenggara dengan 7 gelar juara, diikuti Singapura dengan 4 kali, Vietnam 2 kali, dan Malaysia 1 kali. Kini, harapan besar disematkan pada edisi ke-15 ini untuk timnas Indonesia. Optimisme itu tidaklah tanpa dasar. Swat timnas Indonesia kini diperkuat oleh pemain-pemain keturunan yang mendominasi tim. Sebanyak 12 pemain keturunan telah memperkuat timnas Indonesia, yaitu Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Justin Hugner, Rafael Stuyck, Jay Ipses, Nathan Choeaon, Tom Hayek, Ragnar Oratman Goen, dan Mark Klopp. Ditambah lagi, Martin Paes, James Raven, dan Kelvin Verdong sedang dalam proses untuk bergabung. Total, 15 pemain keturunan siap menambah kekuatan timnas. Selain itu, 3 pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, yakni Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand, juga akan memperkuat tim. Namun, tantangan besar menghadang pelatih Shin Taeyong karena ASEAN Cup 2024 bukan agenda resmi FIFA, sehingga pemain-pemain yang berkarir di luar negeri mungkin sulit untuk dilepas oleh klub mereka. Pada Piala AFF 2022, Shin Taeyong terpaksa mencoret Elkan Bagot dan Sandy Walsh karena tidak dilepas oleh klubnya, hanya bisa membawa Jordi Amat dan Mark Klopp. Tantangan serupa mungkin akan terulang di ASEAN Cup 2024. Maka, apakah ASEAN Cup 2024 ini penting bagi timnas Indonesia? Jawabannya menjadi lebih kompleks mengingat timnas belum pernah meraih kelar juara di turnamen ini. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengakui bahwa hingga saat ini PSSI belum menetapkan target khusus bagi Shin Taeyong di ASEAN Cup 2024. Mereka masih menunggu hasil drawing yang dilakukan AFF di Hanoi, Vietnam. Hasil drawing menempatkan Indonesia di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Kami belum membahas target soalnya baru saja drawing, ujar Sumarji kepada bolasport.com. Target akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, yang juga mempertimbangkan kesulitan yang mungkin dihadapi Shin Taeyong dalam mengumpulkan pemain. Selain itu, Erik Thohir juga fokus pada peluang timnas Indonesia yang bisa lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi di grup F untuk melaju ke babak selanjutnya, sehingga kebutuhan pemain-pemain terbaik lebih diperlukan di ajang tersebut dibandingkan ASEAN Cup 2024. Dengan segala persiapan dan tantangan yang ada, target dari PSSI kepada Shin Taeyong masih dinantinantikan. Tapi nanti Pak Ketua Umum pasti akan menyampaikan targetnya, kata Sumarji. Mari kita tunggu, apakah kali ini tim merah putih bisa mengubah sejarah dan akhirnya menjadi juara di ASEAN Cup 2024? Dengan segala persiapan dan tantangan yang dihadapi, ASEAN Cup 2024 menjadi ajang yang sangat krusial bagi timnas Indonesia. Meski turnamen ini tidak masuk dalam agenda resmi FIFA, prestasi di tingkat regional tetap penting untuk mengangkat moral dan menunjukkan kekuatan sepak bola Indonesia.